Golkan menjadi inisiator untuk menggelirkan interpelasi ke Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga BBM. Untuk mengatau informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan reporter Mario Delima, langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mario, berapa partai yang sudah menyatakan akan mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo? Ya Rara, sampai sore tadi memang baru empat partai yang sudah setuju akan mengajukan hak bertanya kepada Presiden, yaitu Partai Golkar sebagai inisiator, lalu Partai PAN, dan juga PKS, serta Gerindra. Dari keempat partai tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka masih menunggu dukungan dari Partai Demokrat yang saat ini diyakini masih berkonsolidasi dengan mereka. Mereka juga mengatakan dalam jumpa persenya tadi, melalui jurubicara atau pimpinan fraksi Golkar, Adekumaruddin Bawa, sampai saat ini mereka masih mengumpulkan dukungan terkait untuk menandatangani beberapa tandatangan, yaitu sekitar 325 dari target yang dibutuhkan untuk mengajukan kepada pimpinan DPR yang diajukan pada hari Rabu nanti. Namun, perlu diketahui bahwa sampai saat ini baru 18 orang yang sudah menandatangani formulir interpelasi tersebut. Rara. Ya Mario, apa sebetulnya yang diinginkan oleh DPR melalui hak interpelasi tersebut? Ya, memang mereka mengatakan secara sederhana bahwa mengajukan pendapat untuk bertanya kepada pemerintah memang hak dari DPR. Namun, yang mereka pertanyakan adalah ketika minyak dunia menurun harganya, kenapa pemerintahan Indonesia malah menaikkan harga BBM atau menarik subsidi untuk BBM. Dan juga mereka mengatakan bahwa apakah nanti pada saat apabila interpelasi tersebut akan diloloskan, mereka akan bertanya hal yang mendasar, yaitu apakah hak-hak dari orang miskin sudah dipikirkan? Seperti kebunuhannya, apakah sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada organda? Karena memang menaikkan harga BBM sangat erat hubungannya dengan harga dari transportasi khususnya di Indonesia. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa hal tersebut mereka pastikan bahwa hak bertanya kepada pemerintah bukanlah hak dari KMP untuk melawan KIH. Tapi memang berdasarkan hak dari DPR untuk menyatakan atau menanyakan pendapatnya terkait dengan naiknya harga BBM dengan dicabutnya subsidi terhadap BBM subsidi tersebut rara. Ya baik, terima kasih Mario Pemirsa. Demikian laporan langsung Mario Delima dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.